Jalan-jalan ke kota Semarang Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya! Hari ini Bobo akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke kota Semarang Apakah teman-teman sudah pernah berkunjung ke Semarang? Kalau belum, teman-teman bisa datang ke tempat-tempat seru yang ada di kota ini loh Penasaran kan? Yuk langsung saja kita jalan-jalan ke tempat yang dijuluki sebagai kota Lumpia ini Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya ya teman-teman Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah Kota ini luasnya 373 km persegi Untuk menuju ke Semarang, kita bisa melalui beberapa cara Salah satunya melalui jalur darat Dari Jakarta, butuh sekitar 6 jam dengan mobil agar tiba di Semarang Sedangkan dari Cirebon, membutuhkan waktu sekitar 3 jam saja Di Semarang, kita bisa menggunakan sepeda untuk jalan-jalan ke lingkota dengan asyik loh Itu karena di jalan raya sudah ada lajur sepeda Sehingga pengendara sepeda lebih aman dan nyaman Bila beruntung, saat menggewe sepeda Kita bisa menemukan kawanan merpati yang bermain di taman Wih, seru kan? Setelah puas goes, kita bisa berkunjung ke tempat wisata yang lagi hits di kota Atlas ini teman-teman Atlas itu tingkatan dari aman, tetip, lancar, asyik, dan sehat Nama tempat ini adalah Dusun Semilir Di sini kita seolah berkeliling di Eropa Di sini kita bisa berkeliling di wilayah yang dibikin mirip seperti kota-kota di Eropa teman-teman Buat kamu yang suka foto, wajib banget ke sini Karena kita serasa berada di Maroko, Santorini, hingga Venesia Kita bisa naik tram atau naik gondola Ya, mirip seperti di kota Venesia Italia teman-teman Di sini kita juga bisa memberi makanan langsung kepada hewan air seperti otter Oh iya, salah satu permainan wahana utama di Dusun Semilir adalah perosotan warna-warni ini Kita bisa nyobain perosotan yang panjangnya 30 meter Dan merasakan angin semilir saat merosot Wih, seru banget kan? Setelah puas jalan-jalan di Dusun Semilir Bobo akan mengajak teman-teman ke kampung mangut Bandar Harjo Di sini kita akan melihat pusat terajin ikan asap di Semarang Sepanjang jalan Bandar Harjo adalah tempat pengasapan ikan Ikan yang diasap bukan ikan sembarangan, tapi ikan manyung Sekilas ikan manyung ini mirip ikan lele Namun ikan laut ini bentuknya lebih besar dan berat Ikan manyung asap ini adalah bahan baku masakan Semarang yang bernama mangut Proses pengasapan ikan manyung dimulai dengan memotong ikan dan membersihkan isi perutnya Lalu ikan dijemur agar berkurang kadar airnya Setelah kering, ikan-ikan itu diasapi menggunakan arang batok kelapa atau limbah jagung Setelah diasap, ikan ini bisa diolah menjadi mangut, masakan khas Semarang Ikan ini dagingnya tebal dan lembut Hmm, pasti lezat sekali ya Selain ikan asap, ada banyak lagi makanan khas Semarang Salah satunya lumpia Saat berkunjung ke Semarang, kurang pas bila tak mencicipi makanan yang satu ini Di sini ada banyak sekali penjual lumpia Gak heran kalau Semarang dijuluki kota lumpia Tempat lumpia terenak di Semarang, salah satunya ialah lumpia Mbak Lin Di tempat ini, kita bisa melihat langsung proses pembuatan lumpia Di sini, lumpia disajikan dengan berbagai varian Mulai dari isi original, daging, jamur, dan lumpia mozzarella Nah, yang membedakan lumpia Semarang dari lumpia lainnya ialah isinya berupa rebung, telur, daging, ayam, udang, dan bumbu-bumbunya Nah, teman-teman, itu tadi perjalanan kita di kota Semarang Sampai jumpa di jalan-jalan kota berbeda lagi minggu depan ya Dadah Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax